Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, banyak hal yang harusnya kita perbaikin setiap hari Tapi kita akan belajar satu hal ini yang seringkali membuat kita gagal Seringkali membuat kita ini terjebak dalam pelanggaran dan dosa Terjebak pada kedagingan dan hawa napsu Karena kita gak bisa menguasai diri Dan kita akan belajar hari ini Dan setelah kita ngerti ini, saya berdoa Bapak Ibu Hidupmu diubahkan, karaktermu diubahkan Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan Buka bersama saya di Amsal 20 ayat yang ketiga Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan Ternyata kalau engkau ingin terhormat, ingin dihormatin Dapat pengagungan, dapat peninggian Yang pertama kita harus jauhi perbantahan dengan siapapun Perbantahan dengan pasangan hidupmu Perbantahan dengan orang lain Perbantahan dengan gembalamu Perbantahan dengan siapapun orang Jauhi perbantahan Lebih baik kita diem Gak usah membantah Karena kalau orang membantah Biasanya dia merasa dirinya benar Dia membela diri Dia gak bisa ditegur Dia gak bisa terima masukan Dia gak bisa dinasihatin Dan orang kayak begini Yang suka berbantah adalah orang yang keras kepala Dan orang yang keras kepala Yang suka berbantah Menurut Alkitab Sangat tidak terhormat Tetapi orang yang terhormat Kalau orang itu bisa menjauhi perbantahan Perbantahan Tetapi setiap orang bodoh Membiarkan amarahnya meledak Dari ujung dari perbantahan Biasanya menimbulkan pertengkaran Menimbulkan keributan Maka kalau ada orang Aduh argumen Merasa benarnya sendiri Atau mungkin ada orang yang Berbantah dengan firman Tuhan Dengerin khutbah dibantah Dan lain sebagainya Udah gak bisa ditanggapin Diemah saja Karena Semakin ditanggapin Semakin membaibibuta kadang Karena orang itu berbantah Karena merasa dirinya benar Merasa dirinya pintar Merasa dirinya suci Merasa dirinya berkenan Merasa dirinya punya surga sendiri Makanya setiap omongan orang Setiap perkataan orang Dibantahnya Dan kalau ditanggapin Pasti ribut Pasti gegeran Kita sebagai anak-anak Tuhan Yang memiliki hikmat pengertian Dan pengetahuan Kita meski baca Di Amsal 20 Yang ketiga Terhormatlah seseorang Jika ia menjauhi perbantahan Tetapi setiap orang bodoh Membiarkan amarannya meledak Perbantahan selalu menimbulkan pertengkaran Di Amsal 18 ayat yang ke-6 Bibir orang bebal Menimbulkan perbantahan Dan mulutnya berseru minta pukulan Ternyata Orang yang bebal itu selalu ngeyel Selalu ngotot Selalu merasa benar Selalu merasa pinter Orang-orang model kayak begini Ini Kalau bisa Berhadapan dengan manusia Model kayak begini Lebih baik diem Biarin saja Boleh ngomong apa saja Cerahkan Cerahin dia kepada Terserah dia lah Kita cukup diem aja Orang berbantah-bantah Suka bantah Suka menerindiri Suka merasa dirinya paling hebat Kalau kita diemin lama-lama Dia capek ngomong juga diem Kalau kita tanggapin Wah dia semakin menjadi-jadi Semakin orang kayak begini Kita tanggapin Semakin dia marah Semakin dia emosi Semakin dia gak terima Semakin meledak-ledak Menunjukkan Betapa dia orang bebal Dan betapa orang yang gak terhormat Dan sangat bodoh Menurut kata kitab Amsal Di Amsal yang ke-15 Ayat yang ke-18 Si pemarah membangkitkan pertengkaran Tetapi orang sabar memadamkan perbantahan Ya orang gampang marah Ya kerjaannya gegeran Kenapa kau bisa bergegeran? Gegeran Kenapa kau bisa berantem? Kenapa kau bisa saling gigit Saling cakar Saling telan? Kenapa? Karena bantah Gak mau terima masukan Gak mau terima didikan Gak mau terima teguran Gak mau terima nasihat Karena dia bentengin dirinya Dengan bantah Membenarkan diri Cari alasan Cari pembenaran diri Kalau itu gak didapatkan Dan akhirnya apa? Ribut Ribut Kamu masih belum bisa sabar Kalau kita ingin memiliki Ini yang tidak bersalah dan benar Kita itu punya Tuhan Bapak Ibu Suka ribut Suka ribut Suka gegeran Kalau kau sudah ikut Tuhan Bertahun-tahun Tapi suka berantem Suka kesel Suka marah Suka membantah Suka akudu argumen Hidupmu itu tidak akan pernah kemana-mana Hanya menunjukkan betapa kau menjadi orang yang bodoh Tidak bisa menguasai diri Tidak dikuasai emosi dan amarah Tidak ada pengendalian diri sama sekali Dan tidak dewasa secara rohani Saya itu pernah punya teman Mereka kalau pelayanan dengan seorang gembalat Gembalanya itu adalah teman saya Tapi ketika gembalanya nyuruh begini Selalu bantah Selalu bantah Selalu bantah Selalu bantah Saya lihat hidupnya sampai hari ini Tidak pernah kemana-mana Tidak bisa menaklukkan diri Tidak bisa menundukkan diri Kita itu ada otoritas-otoritas ilahi Yang ditaruh di sekitaran hidup kita Siapapun orangnya Mungkin di keluarga Di gereja Di pelayanan Dan dimanapun juga Kita meski respect dan hormat Dengan otoritas yang ada Tapi kalau kita tidak bicara respect Dengan otoritas yang ada Ketika pemimpin di atasmu ngomong Kamu bantah Kamu lawan Cari pembenaran diri Kamu yang ngerugi sendiri Kamu yang ngerugi sendiri Makanya Belajar diam Ngikutin Ngikutin apa yang Tuhan mau Jangan banyak bereaksi Jalanin saja sama Tuhan Kalau kita menjalanin dalam kebenaran Dalam kesucian Dalam ketulusan Dalam kemurnian Tinggal tunggu waktu Tuhan pasti promosi Pasti Tuhan promosi Tuhan kan melihat Sampai kedalaman batin kita Tuhan melihat kesetiaan kita Tuhan melihat kemurnian hati kita Kalau ada orangnya lain Orang nyakitin Orang fitnah Orang tuduh Orang maki Orang pelakukan buruk Datang sama Tuhan Kita itu punya Bapak yang baik Tidak mungkin Bapak itu Rela anaknya Dicacimaki Dituduh Disalahin Bapak yang bela Kita itu punya Bapak Bapak yang baik Tidak hanya Bapak Dia guru Dia gembala Dia raja Yang berkuasa Dia berserta kita Tidak mungkin Kalau kita ini disakitin orang lain Dilukai orang lain Dipersalahkan Dituduh Di fitnah Bapakmu Melihat kamu diperlakukan begitu Dan kamu diem saja Kamu malah berdoa Kamu malah doain Kamu malah serahkan sama Tuhan Bapakmu yang bela Tapi kalau engkau yang sendiri Bereaksi Bapakmu hanya Melihat saja Karena kamu sudah mendapat Pembelaan atas dirimu sendiri Justru ketika kita diam Kita izinkan Tuhan Memberi waktu sama Tuhan Untuk membela kita Untuk datang Menjadi pengantara kita Menjadi Pembela kita Jadi Yang Menjagain kita Dengan baik Tapi kalau kita ini Bela diri Apa-apa Selalu kasih perbantahan Bantah Kayaknya orang memang bantah ya Dia omongin apapun itu susah Dinasihatin Tidak bisa Karena apa? Selalu merasa dirinya Benda Lu memang siapa Lu nasihatin gua Kalau udah ngomong kayak begitu Engkau itu Jadi orang yang keras kepala Kalau mau Sekarang ini Kalau engkau mau Dinasihatin siapapun orangnya Dikasih masukan Ditegur Di apapun lah namanya Terima Masukan yang baik Mengkoreksi hatimu Terima dengan baik Jangan bantah Jangan selalu menolak Didikan masukan Siapapun bisa Tuhan pakai kok Tuhan bisa pakai Keledai Tuhan bisa pakai Ayam Tuhan bisa pakai Orang lain Tuhan bisa pakai Pembantu Tuhan bisa pakai Pemimpinmu Tuhan bisa pakai Siapapun juga Untuk memimpin kita Menegur kita Menasihatin kita Terima saja Dengan baik Kalau itu mendidik Kita untuk semakin hari Semakin mencintai Tuhan Dan mengasihi Tuhan Jangan buru-buru Ditolak Buru-buru Ditolak Merasa dirinya Benar Merasa dirinya Pinter Merasa dirinya Paling dekat dengan Tuhan Merasa dirinya Paling berkenan sendiri Dan hidup malah Hancur nanti Ikut Tuhan Caranya gak Seperti itu Ikut Tuhan Itu mau Ngikutin maunya Tuhan Bukan ngikutin Mau kita Amin Kita akan Lanjutkan Di Amsal 15 Ayat yang ke-18 Si pemarah Membangkitkan Pertengkaran Tetapi Orang sabar Memadamkan Perbantahan Sekarang Jadi masalahnya Kita ini menjadi Golongan orang yang Seperti apa Menjadi Giyampang Marah Dan akhirnya Suka berantem Sama siapapun juga Atau kita menjadi Orang yang Bisa mengendalikan diri Orang yang sabar Orang yang sabar Kata sabar Dalam terjemahan Bahasa Inggris Artinya long suffering Lama Penderitaan yang lama Kenapa kok bisa Menderita lama Akhirnya menghasilkan Kesabaran Orang Melakukan apapun Dia hanya Diam serahin ke Tuhan Tuhan akhirnya Yang bilang Orang-orang yang bisa Menguasain diri ini Bisa Memadamkan Perbantahan Amin Di Amsal 17 Ayat yang ke-14 Memulai Pertengkaran Adalah Seperti Membuka Jalan air Orang yang mulai Pertengkaran Orang Pertengkaran itu Dimulainya dari mana Dari kecewa Dari sakit hati Mungkin dari Perlakuan orang yang Gak sesuai dengan Yang diingininya Akhirnya dia kecewa Sakit hati Akhirnya marah Akhirnya ribut Bertengkar Dan ternyata Kalau sudah seperti itu Yang rugi Adalah diri kita sendiri Gak ada Pertengkaran itu gak Menyelesaikan apa-apa Pertengkaran yang membuat kita Jatuh dalam dosa Amarah Tidak menyelesaikan apa-apa Di hadapan Tuhan Justru Membuat Pintu Setan bisa menguasai kita Dan Menggagai hidup kita Kalau kita bisa Mengendalikan diri dengan baik Kita akan undur Sebelum perbantahan mulai Kalau ada orang Mulai bantah Mulai nadanya tegang Udah kita tenang dulu Atau mungkin pasanganmu Atau mungkin orang tuamu Atau mungkin gurumu Gembalamu Atau siapapun Kalau omongnya udah tinggi Kita udah tenang aja Ini pasti kalau kita lawan meledak Kita tuh mesti udah tau Kayak begitu Kalau ada orang yang sedang marah Jangan ditipali marah Istrimu marah Kamu ikut marah Meledak Dua-duanya yang rugi Setan yang untung Suamimu marah Istri juga ikut marah Enggak ada selesai-selesainya Setan yang seneng Dan kita yang tertipu Kita mesti belajar Mengendalikan hati ini Dengan tepat dihadapan Tuhan Jangan sampai Kita Membuka celah Dan setan ambil Keuntungan di dalamnya Kalau ada seorang yang udah marah Nadanya tinggi Pasti kalau kita timpalin Akan ribut kegeran Justru Kita Akan Belajar Menguasain diri Dan undur Sebelum perbantaan dimulai Akhirnya apa? Damai sejahtera Baru kalau udah hadem Baru diomongin Dengan baik Tapi banyak orang yang dikuasain emosinya Dikuasain amarahnya Kita itu bertahun-tahun Dicekoin dengan Tontonan dunia Kalau kita nonton drama Korea Kita nonton film Shaolin Kita nonton film Barat Kita nonton film Mandarin Selalu disuguhin dengan Orang yang balas dendam Ketika ada orang baik Disakitin Dia pingin balas Selalu bertahun-tahun Kalau kita nonton itu Seperti itu Pokoknya gak ada orang berwajat Harus berbak Kita harus balas Kalau ada orang marah Kita harus marah balik Kita disuguhin dengan Tontonan dunia yang Membuat pola pikir kita Ini berubah Tapi hari ini Kalau ada orang marah Kalau ada orang berwajat Kita serahin ke Tuhan Kita doa Minta pembelaan Tuhan Justru Alkitab katakan Kalau ada orang Memusuhin kamu Menyakitin hidupmu Suruh memberkati Suruh doain kau Bukan untuk balas dendam Setan pingin kita Untuk balas dendam Dunia mengajarkan kita Gigi ganti gigi Mata ganti mata Nyawa ganti mata Nyawa Tapi Yesus mengajarkan Kalau ada orang yang menyakitin kamu Suruh doain Suruh memberkati Kalau perlu kirim makanan yang terbaik Saya udah pernah saksikan Ketika ada orang menyakitin saya Saya kirim makanan justru yang terbaik Saya berkati Dan saya belajar diam Menunggu pembelaan Tuhan Saya gak perlu mbela Nah waktu Kita menunggu pembelaan Tuhan Menurut waktunya Tuhan Bukan menurut waktu kita Kita tuh sebenarnya Sudah sedang diajarin Tuhan Untuk belajar kesabaran Waktu menunggu pembelaan Tuhan Dan kita tidak melakukan apa-apa Hanya diam dan berdoa Dan nyembah Tuhan Dan memberkati Orang yang memusuhin kita Orang yang menyakitin kita Kita tuh sedang Sekolah kesabaran Nah itu akan Kita lalui Kalau kita menang Kita lulus Kita akan menikmati Promosi dan peningian Kita akan menang Terhadap diri kita sendiri Kita menang terhadap Tipu daya setan Tapi kalau kita terjebak di dalamnya Kita jatuh Menjadi sama-sama marah Menjadi sama-sama bodoh Menjadi sama-sama bebal Kelihatannya Secara umur Sudah tua Harusnya jadi pengajar Tetapi melihat kelakuannya Ternyata masih anak-anak Penuh emosi Penuh amarah Tidak ada pengendalian diri Pengen membalas Dan lain sebagainya Kita sebagai anak Tuhan Yang semakin hari Semakin bertumbuh Ke arah Yesus Kristus Semakin kita bisa Menguasai diri dengan baik Pernah satu hari Saya diundang makan Oleh sebeberapa Teman pengusaha Ternyata Di dalamnya ada orang yang kepahitan Dengan pendeta Kebetulan saya ini Salah satu hamba Tuhan disitu Saya yang kena damprat Habis-habisan Ya saya diem saja Toh saya juga gak kenal baik Dia ngomong ya terserah saja Gak perlu ditanggapin Ketika ada orang marah Ketika ada orang menjelekan kita Ketika ada orang memakai-makai Kita diemin aja Kita lihat hasil akhirnya Saya sudah melihat Beberapa kali Pembelaan Tuhan secara ajab Dan dia aset kok Saya kenal Tuhan saya Ketika kita diem Kita belajar Menaruh kepercayaan sama Tuhan Kita memberi waktu Tuhan itu membela kita Bapak Ibu Kalau kita hidup dalam kebenarannya Kebenaran itu Tidak perlu dibela Kebenaran itu Akan muncul dengan sendirinya Tenang saja Jalan sama Tuhan Nikmatin hidupmu bahagia Kalau kita tanggapin Kita ikut kesel Kita yang rugi Kita pergi kemana-mana Makan gak enak Kepikiran terus Padahal Orang yang ngeselin Gak mikirin kita Kita harus memulai Pakai hikmat ini Doain aja Lepasin aja pengampunan Serain kepada Tuhan Jangan Ikut nimbrung Untuk marah Apalagi Gekiran berantem Sebelum terjadi Perbantahan Lebih baik kita Diam saja Undur diri Kita lihat dari jauh Kita buktikan Ada kebenaran Di dalam diri kita Ada Tuhan yang Membela kita Tuhan akan Melakukan Perkara yang ngajib Dan dihasil Dalam kehidupan kita Amen Kita lanjutkan lagi Amsal 22 Ayat yang ke-10 Usirlah pencemoh Maka lenyaplah Pertengkaran Dan akan berhenti Perbantahan dan cemoh Ternyata Yang gampang berbantah Yang gampang Eker-ekeran Berantem Saling gigit Saling telan Saling cakar Ini Adalah orang yang Gampang mencemoh Orang mencemoh Itu suka merendahkan Orang lain Suka menjelekkan Orang lain Menganggap dirinya Lebih hebat Dan orang lain Lebih hina Menganggap orang lain Goblok Dan menganggap dirinya Pintar Nah orang-orang Kayak begini Biasanya Suka bertengkar Sukanya Berbantah-bantahan Kalau orang Kayak begini Ada di lingkungan kita Kita usir Lenyap pertengkaran Berhenti perbantahan Dan cemoh Nah orang-orang Kayak begini Selalu ada Di sekitaran hidup kita Kalau Tuhan Kirim orang seperti ini Artinya Tuhan Sedang mengajarin kita Untuk sabar Bapak-Ibu Kalau engkau Pengen memiliki Buah roh Namanya kesabaran Engkau meski Bekerja sama dengan Roh kudus setiap hari Kalau ketemu Dengan orang seperti ini Bersyukur saja Ketika kita minta Kesabaran Turun dalam kehidupan kita Tuhan kirim Manusia menyebalkan Manusia pencemoh Yang sukanya Berbantah Sukanya njelekin orang lain Merasa dirinya benar Kita lihat saja Kita jalan sama Tuhan Kita liatin apa yang dia perbuat Kita gak perlu tanggepin Kita enjoy Nikmatin hidup kita Ujungnya Tuhan sendiri Yang akan Membela hidup kita Tapi kalau kita nimbrung Kita Bergaul dengan orang ini Pasti ketularan Orang kayak begini Kalau ada di lingkungan hidupmu Jauhin Kalau gak punya otoritas Usir Orang kayak begini Orang kayak begini Ini seperti Ragi yang akan mengamiri Seluruh adonan Mulutnya jahat Hatinya busuk Keras kepala Sombong Belaku Padahal bebal Dan bodoh Orang-orang kayak begini Gak perlu diajak bergaul Kalau kita ajak bergaul Hanya nyakitin Dan melukain saja Kita lanjutkan lagi Di Amsal 26 Ayat yang ke-21 Seperti Arang untuk bara Menyalah Dan kayu untuk api Demikianlah Orang yang suka bertengkar Untuk panasnya perbentahan Ada orang-orang tertentu Kalau disinggung sedikit itu Meledak Marah Emosi Kalau Harga dirinya disinggung sedikit Gak terima Dia Cari pembenaran Cari pembelaan Bahkan hari-hari akhir ini Banyak yang harga dirinya tersinggung Dia lapor ke kepolisian Karena ada undang-undang yang baru Karena harga dirinya Sudah Pencemaran nama baik namanya Kalau harga dirinya Sudah dijelek-jelekin Nama baiknya sudah dijelek-jelekin Dicemaran direndahkan Dia tidak terima Dia lapor ke polis Bapak ibu Dengerin baik-baik ya Orang yang gampang tersinggung Orang yang gampang marah Orang yang gampang meledak Orang yang gampang sakit hati Orang-orang model kayak begini Yang dipakai setan Untuk menjadi kepanjangan Tangannya Kepanjangan lidahnya iblis Nah orang-orang kayak begini Meski sadar diri Bertobat Kalau kau memiliki karakter yang buruk Gampang tersinggung Gampang marah Gampang luka Gampang teriak Histeris Panik Khawatir Stres Bingung Kacau Kau mesti datang sama Tuhan Nah semua karakter buruk itu Kamu harus diserahkan sama Tuhan Tuhan sendiri akan Memulihkan hidup Dan memberi kemampuan Untuk berjalan dalam kekudusan Dan kesucian Belajar dalam Berjalan dalam Pengendalian diri Kalau kau terus Memiliki sikap yang buruk Seperti itu Sikap Perbuatan Tindakmu akan melukai Orang-orang di sekitarmu Pasangan hidupmu akan terluka Anak istrimu akan terluka Orang tuamu akan terluka Lingkungan sekitarmu akan terluka Dan hidupmu tidak akan menjadi berkat Malah jadi Kepanjangan setan Seperti bara Seperti arang untuk bara yang menyala Dan kayu untuk api Demikianlah orang yang suka bertengkar Orang yang suka bertengkar ini Akan menimbulkan Perbantahan Semakin berbantah Suasananya semakin panas Akhirnya meledak Bum Ribut kekeran Ujung-ujungnya benci dan dendam Kalau udah begitu Akhirnya membunuh Dan membinasakan Kita harus belajar Ini semua tipu daya setan Dunia selalu ngajarkan Ketika disakitin Kau meski ngelawan Makanya ada Balas dendam Semua film Semua drama itu Icinya adalah balas dendam Balas dendam Balas dendam Balas dendam Balas dendam Nah Itu dunia Dunia Punya ide Punya cara pandang Asal mulanya Ide itu dari setan Tapi kita Anak-anak kerajaan Kita memiliki cara pandang Memulai ide dari Kerajaan Allah sendiri Ketika kita disakitin Ketika ada orang yang Suka bertengkar Suka ribut Gegeran Kita menarik diri Ketika kita disakitin Dan dilukain Kita doain Di hadapan Tuhan Kita memiliki Bertindak Bersikam Seperti Anak-anak Kerajaan Kita akan lihat lagi Amsal 14 Ayat yang ke-17 Siapa lekas naik darah Berlaku bodoh Orang giampang marah Itu orang bodoh Siapapun engkau orangnya Engkau punya jabatan Engkau punya profesi yang bagus Mungkin engkau punya Gelar sebagai ambatuan Dan lain sebagainya Mungkin engkau berada di pemerintahan Engkau punya Posisi yang tinggi Tapi kalau engkau Gampang naik darah Ngitab Amsal katakan Bahwa kamu Adalah Orang bodoh Siapa lekas naik darah Berlaku bodoh Kelakuannya itu Bodoh Bukan main Tetapi orang yang bijaksana itu Sabar Baik ibu Pengen lihat Aslimu seperti apa Pengen lihat Perjalanan hidupmu Sama Tuhan itu Sudah menghasilkan Buah apa tidak Coba aja Lihat kalau engkau Sedang diteken orang Sedang disakitin orang Sedang dilukain orang Apa reaksi Yang keluar pertama kali Dari hidupmu Kalau reaksimu Engkau bisa mengendalikan diri Tenang, relax, dan enjoy Artinya Engkau memiliki kesabar Tapi kalau engkau Marah Naik darah Tereak-tereak Histeris Panik Kacau Bingung Stres Pingin balas dendam Bukti bahwa engkau Masih bodoh Dan ditipu setan terus Hari ini Kita menjadi orang yang pintar Kita mewarisin sifat Anak-anak kerajaan Alah Yang memiliki pengendalian diri Buah Dari roh kudus Karena kita setiap hari Berjalan bersama roh kudus Buah Roh itu akan manifestasi Kalau kita setiap hari Kita bekerja sama Dengan roh kudus Jalan Bertindak Berpikir Mengambil keputusan Melakukan segala sesuatu Kita jalan Dengan pimpinan Tuhan Makan Maka tiap hari Semakin hari Semakin hari Semakin hari Karaktermu berubah Kelakuanmu berubah Sikapmu berubah Tindakanmu berubah Menjadi serupa Segambar Dengan Allah sendiri Kita akan lanjutkan lagi di Amsal 14 Ad yang ke-29 Orang yang sabar Besar pengertiannya Nah kesabaran ini Harus melalui ujian Harus melalui proses Harus melalui sekolah Sekolah apa? Sekolah kesabaran Bagaimana caranya Ketika engkau dihadapkan Dengan orang-orang yang menyebalkan Di sekitaran hidupmu Ketika engkau diberhadapkan Orang-orang yang jengkeli Nyakitin Melukai Menghianati Memperlakukan dirimu buruk Tetap Harus Bisa Menguasai diri Kita enjoy Kita nikmatin hidup kita Kita rasain sama Tuhan Kita bisa Mengendalikan diri kita Dengan tepat di hadapan Tuhan Kita harus tempatkan hati ini Dengan tepat di hadapan Tuhan Baru kita bertindaknya hati-hati Kalau orang bertindaknya hati-hati Bisa mengendalikan diri Baru orang itu bisa sabar Dan ternyata Orang sabar itu Besar pengertiannya Tapi siapa cepat marah Hanya membesarkan kebodohannya Kalau engkau giambang marah Hanya menunjukkan Betapa bodohnya kamu Beberapa bulan yang lalu Kalau engkau Atau minggu yang lalu Saya lihat Satu media sosial Ketika ada seseorang Salah parkir Udah kakek-kakek lah Mungkin umurnya udah 60-an lebih Ketika salah parkir Ditegur Dia marah Bukan main Teriak-teriak Kata-katanya Kasar kebun binatang Loh Sudah tua Tapi kelakuannya Seperti orang bodoh Kenapa? Gak bisa mengendalikan dirinya Gak punya Kesabaran sama sekali Ternyata Kita paham Misalkan-kata kan Tetapi siapa cepat marah Membesarkan kebodohannya Bodohmu semakin gede Kalau kamu gampang marah Tapi kalau kamu bisa Mengendalikan hatimu Sekalipun kesel Sekalipun marah Sekalipun ingin balas Sekalipun rasanya gak terima Diam Serain ke Tuhan Tuhan Ini loh hatiku Ini loh aku kesel Ini aku lagi jengkel Aku serahkan dalam tangan kuasamu Beberapa hari terakhir ini Ketika Hati saya ini gak enak nih Pengen marah rasanya Saya diam aja Tuhan aku pengen marah loh Boleh marah gak? Gak boleh Kalau kamu marah Kamu buka celah sama setan Yaudah Saya menguasain diri Diam Enjoy Relax Hati saya sampai tenang Sampai tenang Sampai tenang Serain ke Tuhan Aku gak mau berdosa Aku gak mau nyakitin hatimu Aku gak melukain hatimu Aku memang kesel Aku lagi jengkel Tapi aku mau mengendalikan hatiku Butuh waktu Gak berapa lama Baru bisa saya tenang Dan bisa melakukan aktivitas Bisa melupakan Hal yang menyakitkan Dan bisa memaafkan orang yang Menyebalkan itu tadi Enjoy hidup saya Saya belajar Menaklukkan diri saya ini Begitu rupa loh Kalau tidak hidup saya ditipu setan Saya ngajar hal seperti ini Karena saya ngalami loh Saya kotbah ini Karena saya ngalami Apa yang saya kotbahkan Kalau gak Saya ini hanya pengkotbah bohong Semua yang saya kotbahkan Itu adalah perjalanan hidup saya Bersama Tuhan Setiap hari Dan ternyata Enak Ternyata ikut Tuhan Enak juga sih Tapi juga ada gak enaknya Gak enaknya apa? Ketika saya harus pikul salib sangkal diri Ketika saya harus mematikan Semua keinginan daging Ketika pengen marah Saya harus belajar Rest in the presence of the Lord Ternyata Setelah berhasil Enjoy Relax Damai sejahtera Penuh pengertian Dan Luar biasa sekali Saya berdoa Bapak Ibu bisa mengendalikan dirimu dengan baik Menaklukkan dirimu Dan Berpusat fokus Sama kehendak Tuhan Kita lanjutkan lagi Di Amsal 15 Ad yang ke-18 Si pemarah Membangkitkan pertengkaran Orang yang giampang marah Ternyata Membangkitkan pertengkaran Tetapi orang yang sabar Memadamkan perbantaan Di Amsal 16 Orang yang sabar Melebihi seorang pahlawan Orang yang menguasai dirinya Melebihi orang yang merebut kota Bayangin Orang yang menguasai dirinya dengan baik Melebihi orang yang merebut kota Kalau orang yang merebut kota Berarti dia punya kekuasaan Dia punya otoritas Dia punya jajan Dia punya Jaran dan lain sebagainya Orang yang menguasai diri Berkatakan datang dalam hidupmu Promosi akan datang dalam hidupmu Otoritas Pengaruh Akan Melimpah dalam hidupmu Tapi kalau engkau Giampang marah Giampang meledak Suka berantem Hanya membesarkan Betapa bodohnya dirimu sendiri Dan Tidak bisa mengendalikan diri Orang yang sabar Melebihi seorang pahlawan Orang pahlawan itu Orang terhormat Orang pahlawan itu Namanya dikenang Karena melakukan hal yang mulia Agung dan luhur Seorang pahlawan Kalau kita sabar Kita melebihi seorang pahlawan Kalau kita menguasai diri kita Kita melebihi orang yang merebut kota Memiliki kekuasa Otoritas Sejarah berkat Dan Hal yang ajaib Bapak ibu Ini kita harus ngerti Supaya hidup kita ini semakin hari Semakin menyerupai Kristus Mulutmu harus dikendalikan Hatimu harus ditaruh Sepenuhnya kepada Kebenaran firman Tuhan Bertahun-tahun Jadi orang Kristen Karaktermu Harusnya berubah Menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Bukan malah Giampang marah Emosi yang meledak Persis Seperti orang dunia Malah Seperti iblis Kalau udah seperti itu Bagaimana Tuhan Mau promosi Bagaimana Tuhan Mau berkati Bagaimana Tuhan Mau percayakan pengaruh Dan peninggian Dalam hidupmu Hari ini sadar diri Bertobat Dan kita mau belajar Semakin hari semakin memiliki Karakter yang serupa Dengan Kristus Di Amsal 19 Ayat yang ke-11 Akal budi Membuat Seseorang panjang sabar Akal budi Membuat Seseorang Panjang sabar Bapak ibu Di hukum pertama Dan terutama adalah Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dengan segenap kekuatanmu Dengan segenap akal budimu Kemarin kita udah singgung ini Kita harus mengasihi Tuhan Dengan akal budi kita Karena setelah kita ngelahir baru Otak masih nempel di kepala Otak ini dipakai mikir Otak ini memiliki hikmat Pengertian dan pengetahuan Otak pun gak ke surga Tapi masih nempel Masih nginjek bumi Makanya kalau ngasihi Tuhan Itu pakai Akal juga kadang Makanya Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Kita gak mau nyakitin hati Tuhan Tapi kita mau Menyenangkan hati Tuhan Bertindak semau Tuhan Bukan bertindak gegabah Bukan bertindak sembrono Dan ujungnya Kita menjadi orang yang Giampang Ribut Gekeran Berantem Tetapi orang yang ikut Tuhan itu Memiliki Panjang sabar Karena Karakternya roh kudus Karakternya Allah Adalah Panjang Sabar Dan itu harus manifestasi Melalui kehidupan kita Ternyata Ini Msal 19 ayat 11 Akal budi Membuat Seseorang Panjang Sabar Mikir gitu loh Kalau mau marah Untungnya apa Nanti aku nyakitin Gimana Kalau ribut Untungnya siapa Yang terluka Siapa Ujungnya Seperti apa Ini dipakai Otak nih Untuk mikir Kalau Giampang bertindak Gegabah Sembrono Ngamung-ngamung Gak jelas Kamu yang Rugi sendiri Kalau kita nonton Di acara Crime Investigasi Di acara TV Di luar negeri Atau kita nonton Acara TV Di Indonesia Ketika ada orang Yang melakukan Kejahatan Dan ditangkep Dia Setelah melakukan Kejahatan Mungkin Membinasakan Nyawa orang Atau melakukan Kejahatan Apapun namanya Setelah ditangkep Sebagai kriminal Di interogasi Polisi Dia menyesal Kenapa Menyesalnya Sebelum Dia melakukan Karena Tidak punya Akal budinya Akal budi kita Ini harus dipakai Kalau mau marah Tanya Tuhan Berpikir Dua kali ganda Dua kali lipat Panjang Harusnya memiliki Kesabaran Kalau aku marah Nanti ngapain ya Untungnya apa ya Siapa yang dilukai ya Siapa yang disakitin Apalagi kalau Bapak Ibu Marah dengan pasanganmu Betapa Bodohnya Hidupmu Makanya tidak heran Engkau mengambil Keputusan untuk Ceraikan apa Engkak se Jalan lagi Mana bisa sejalan Suami istri Dan butuh Tuhan Untuk kita bisa berjalan Semua orang punya Pikiran cara pandang Masing-masing kok Kita sudah Engkak sepakat lagi Makanya mengambil Keputusan cerai Kamu yang bodoh Kamu yang rugi Makanya ini Bapak Ibu Kalau kita mau berbuat Mau bertindak Akalnya dipakai Apalagi Kalau kita mau Ribut Gegeran Berantem Berkata-kata Dengan pasangan hidup kita Kita itu menikah Atas dasar Kita itu mencintai dia Akhirnya kita mencintai Bener-bener Akhirnya sudah Komitmen kita menikah Kita sangjitan dulu Kita bikin acara Sangjitan Akhirnya kita tentuin Acara pertunangan Dan lain sebagainya Akhirnya kita tetapkan Hari pernikahan kita Kita komitmen Hidup bareng diberkatin Di dalam pernikahan Loh setelah menikah Kenapa kamu kata-katain Dengan kata-kata yang kasar Kamu berbuat yang menyakitin Kamu melukai Loh akal budimu dimana Makanya kalau mau bertindak Itu mikir Maka jadi orang Kristus Harus nginjek bumi Akalnya masih dipakai Kalau mau bertindak Mau ngomong Mau melakukan segala sesuatu Dipikir dua kali lipat Dua kali Diulang-ulang Kira-kira Tuhan disenangan Apa tidak Kalau tidak Tidak usah dilakukan Ujungnya Akan membuat hidupmu hancur Akan membuat hidupmu Kacau Rusak dan berantakan Justru Ketika kita ini Memiliki akal budi Berpikir Bertindak Dihitung Ditimbang dengan baik Ujungnya apa Kita menjadi orang yang Panjang sabar Dan orang yang panjang sabar ini Mudah memaafkan Melepaskan pengampunan Mudah Tapi orang yang marah Susah melepaskan pengampunan Amen Sekarang kita akan lihat Di 1 Korintus 9 Ayat yang ke-25 Apa yang dikatakan oleh Paulus Tiap-tiap orang Yang turut mengambil bagian Dalam pertandingan Menguasai dirinya Dalam segala hal Mereka berbuat demikian Untuk memperoleh Suatu mahkota yang fana Tetapi kita Memperoleh Suatu mahkota yang abadi Makanya Kita harus menguasai Diri kita Dalam segala hal Karena kita ini sekarang Ikut perlombaan Suatu pertandingan Mahkotanya Kita akan terima Mahkota abadi Setiap orang punya Perlombaan masing-masing Punya pertandingan Masing-masing Dan kita harus Menguasai diri kita Dengan tepat Diri kita ini Di hadapan Tuhan Baik ibu Sekarang koreksi Hatimu Lihat sampai kedalaman Patinmu Kelemahanmu Di bagian mana Itu yang harus Dikuasai dengan baik Jangan sampai Kelemahanmu Kekuranganmu Itu menjadi Pintu masuknya Setan untuk Menghajar hidupmu Nanti harusnya Jatah yang gede Yang Tuhan terima Dalam hidupmu Bisa batal Karena kamu sendiri Tidak menguasai diri Dengan baik Ada orang yang Emosinya luar biasa Ada seseorang juga Yang gak punya Tata kerama Yang gak punya etika Kalau ngomong sembarangan Ada orang yang Giambang marah Ada orang yang Giambang tersinggung Ada yang Giambang sakit hati Kuasain dirimu Dengan baik Kalau engkau gak Kuasain dirimu Engkau jadi batu sandungan Bagi banyak orang Harusnya hidupmu Jadi berkat Malah jadi batu sandungan Banyak orang Kristen Rajin ibadah Terlibat dalam Pelayanan Ikut Kebaktian ABCDFG Tetapi Tidak bisa mengendalikan dirinya Fisiknya ibadah Tapi di luar ibadah Mulutnya jahat Kelakuannya busuk Giambang marah Giambang tersinggung Giambang sakit hati Simpen dendam Kepahitan Luka batin Hari ini bertobat Balik sama Tuhan Kalau enggak Percuma sia-sia Di sisi lain kamu melakukan ibadah Tapi di sisi lain kamu Kompromi dengan dosa Dan kamu mengizinkan Setan menggagai hidupmu Banyak hal yang harusnya Engkau terima Banyak hal yang harusnya Tuhan berikan dalam hidupmu Banyak hal yang Tidak sampai Kamu terima Bahkan gagal Bahkan batal Kita harus berjalan sama Tuhan Tambah hari Tentunya karakter kita Semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan Apa yang saya sampaikan ini Saya sudah mengalaminya Dan saya sedang mengalaminya Saya berdoa Bahwa ibu juga akan Mengalami kemenangan Hari demi hari Hidupmu semakin hari Semakin menyenangkan hati Tuhan Amen Kemana kita ditempatkan Kemana kita pergi Kemana kita ketemu Orang-orang itu akan Dibergati Tempat itu akan Dibergati Dan nama Tuhan akan Dipermuliakan Melalui hidup kita Amen Tutup matamu Tutup alkitabmu Kita berdoa Bapak terima kasih Buat firmanmu Kami kembalikan Segala hormat Pujian syukur Buat Raja kami Yang memulai Yesus Kristus Tuhan Kami matrakan firmanmu Dengan darah Domba Allah Kami percaya Yang kau Allah yang mahamulia Anugerah kemurahan Kasih setia melimpa Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Amu berdoa untuk setiap orang Yang mendengarkan firman ini Tuhan bergati Tuhan bergati Tuhan bikin beriktuh Tuhan bikin terobosan Tuhan Buat hidupnya Mengalami kemenangan Hidupnya Diubahkan menjadi serupa Segambar dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Amu berdoa untuk orang Yang sedang sakit Mengalami kelemahan tubuh Dan sedang berbaring Di rumah sakit Di ruang ICU Di ruang operasi Atau dimanapun Berada Amu berdoa oleh Pilor Yesus Oleh darah Yesus Jadilah kau tahir Jadilah kau sehat Jadilah kau sembuh Jadi seperti aku doakan Dan katakan Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Bagi-Mu pujian Hormat dan pengakungan Allah yang maha perkasa Allah yang maha acep Allah yang maha dasyat Dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen God bless you Come breathe upon me Breath of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I leave my hand in surrender To your name Most high I am yielding to your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Your holy name Tutup matamu Tutup matanya Tutup matanya Come breathe upon me Breath of the Lord Breath of God Breath of God Breath of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I leave my hand in surrender To your name Most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus I adore, Jesus I adore. Jesus I adore, your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Angkat suaramu, nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian. Kau saja, kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak, terima glory. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan. Tuhan, korban pujian. Tuhan, korban pujian. Kau layak, terima glory. Yesus kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi. Tuhan, korban pujian. Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci. Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci. 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 Kau layak, terima glory. IZU versus You. Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Alleluia 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 Aku berdoa Ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Roh Kudus. Pengurapanmu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Terus. Terus. Aku berdoa. Pengurapan itu turun dalam ruangan ini. Semakin kuat. Terus. Ke maku honomo sheki. Parimana matiku nuromoto. Mani bikiri bibi shibi tibi. Terus. Maravata bagana. Shiki nibi tibi. Nikmatin Tuhan. Rala masyana matapakarabada. Yes roh kudus bagianmu sekarang bukan aku bukan aku tapi engkau bukan aku tapi bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial ini waktumu terus-terus bergerak semakin kuat Tuhan dari ujung ke ujung hadirat ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan mereka akan sedang jamah Tuhan sekarang ada orang beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan saat ini dia menjabahmu saya mau ajak Bapak Ibu ya ekspresikan cintamu sama Tuhan jangan banyak bergerak jangan banyak melakukan apa-apa kita menghormati hadirat Tuhan tutup matamu mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan fokus sama Tuhan koreksi hatimu sampai kedalaman hatimu dengan Tuhan bener nggak hidupmu selama ini hatimu udah bener belum dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini aku berdoa ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan ada orang yang pingin ngalami Tuhan angkat tangan aku berdoa aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan sekarang aku berdoa urapanmu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus penuhi mereka dengan hadiratmu paralah bakahan narabasik ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini bagianmu bukan urusanku ini bagianmu bukan urusanku ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat satu ada seseorang yang mulai didamah Tuhan hadiratnya begitu kuat nanti sembah ya dua kuat turapannya sekarang terima itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati now go jesus name jesus name jesus name urapanmu turun dalam ruangan ini karabaki go go aku perintahkan semua rocaat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan yang roh bukan dari Tuhan yang roh bukan dari Tuhan yes Tuhan yes Tuhan yes Tuhan engkau belum selesai dalam ruangan ini ada beberapa orang yang masih di jamah Tuhan sampai gak tahan kuat berdirilah aku berdoa tuh ibu nih alam nama yes go jesus name go jesus name maka ralabasyik terima kasih Tuhan bagimu pujian hormat dan pengakuman alam nama yes jesus name x jesus name bagimu pujian hormat dan pengakuman terima ng komen Terima kasih.